Dua perempuan di Kiara, Condong, Bandung terlibat peredaran sabu-sabu. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku ternyata keluarga dari seorang pengedar narkoba yang kini masih buron. Polisi menyita sabu-sabu seberat 62 gram. Satres narkoba Polrestabes, Bandung menggerebek sebuah rumah di kawasan Kiara, Condong, Bandung. Rumah ini diduga merupakan tempat tinggal pengedar sabu-sabu yang saat ini masih buron. Saat menggeledah lokasi, polisi menemukan barang bukti sabu-sabu seberat 62 gram yang disembunyikan di dalam laci lemari kamar. Rupanya, pengedar sabu-sabu yang masih buron merlibatkan dua perempuan yang merupakan istri dan adiknya. Mereka bekerjasama menjalankan bisnis haram ini. Kedua perempuan ini diminta menyimpan dan menempel sabu-sabu di lokasi yang sudah ditentukan agar konsumen bisa mengambilnya. Menggerebekkan ini atas informasi dari seorang pria yang sebelumnya terlebih dahulu ditangkap di kawasan Batu Nunggal. Jadi dua perempuan ini adalah istri dan adik dari pelaku yang sekarang masih dianggap. Kedua perempuan ini merupakan bagian dari 41 pengedar narkoba yang ditangkap polisi sejak dua pekan terakhir. Para pelaku akan dijerat pasal 114 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Mereka terancam hukuman enam tahun penjara. Muhammad Rizal melaporkan dari kota Bandung. Senyumnya mana? Oke!